Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Kelas 11 MIPA Yang saya cintai dan saya banggakan Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Menentukan derajat keasaman atau pH Dari asam dan basa Oke Ketika Anda kelas 10 di semester 2 Kita pernah mempelajari materi daya hantar listrik larutan Jadi kita bahkan melakukan praktikum uji daya hantar listrik larutan Di sana kita menemukan atau mengetahui Ada larutan yang elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik ini Dan ada yang tidak dapat menghantarkan arus listrik Yang non elektrolit Nah Larutan elektrolit itu Terjadi karena adanya ion Proses untuk terjadinya ion-ion itu Pengurian dari larutan elektrolit menjadi ion Namanya ionisasi Atau pengionan Contohnya ini Asam klorida Larutan asam klorida Aki itu larutan ya Larutan asam klorida Terionisasi atau terure menjadi ion H plus Dan ion CL min Klorida Kationnya Kationnya H plus Dan ionnya CL min Klorida Anionnya Kemudian Kalau H2SO4 Asam sulfat Larutan asam sulfat Terionisasi Membentuk Kation H plus Sebanyak 2 buah Ini Dan anionnya Sulfat Satu buah Tidak ada tulisannya di depan Ini berarti satu ya Kemudian Asam nitrat Larutan asam nitrat Akan terionisasi Menjadi H plus Satu buah Dan Nitrat NO3 min Juga satu buah Asam cuka CH3COH CH3COH Larutannya Akan terionisasi Membentuk Ion H plus Dan Anionnya CH3COH Asetat Asam Asam Asetat Nah ini Adalah Ionisasi Dari asam Proses pengionan Terurenya menjadi ion Dari Asam Kemudian NaOH Misalnya Larutan NaOH Akan terionisasi Menjadi Kation Na plus Natrium Dan OH Hidroksida Masing-masing Satu Koefisiennya Ini Satu Satu Kemudian CaOH Dua kali Kalsium Hidroksida Larutan Kalsium Hidroksida Ini akan terionisasi Membentuk Kation Ca2 plus Dan Anionnya Hidroksida Koefisiennya Dua Untuk Hidroksidanya Kemudian Amonium Hidroksida NH4OH Larutan NH4OH Akan terionisasi Membentuk Ion Kation NH4 plus Dan Anionnya OH Hidroksida Amonium NH4 plus Dan Hidroksida Ini Contoh Dari Ionisasi Bahasa Nah Dalam Ionisasi Ketika kita tahu Bahwa Di kelas 10 Pernah kita pelajari Ionisasi Yang Ada istilah Derajat Ionisasi Derajat Ionisasi Jadi Ada yang Terionisasi Semuanya Ada terionisasi Sebagian Itu Dinyatakan Sebagai Derajat Ionisasi Atau Alpha Ya Nah Alpha itu Adalah Mol yang Terure Dibagi Mol Zat Mula-mula Kali 100% Tidak Kali 100% Ya Tidak Tidak Maksimalnya 100% Untuk Harga Alpha Kalau 100% Berarti Terionisasi Sempurna Baik Ini Contohnya Misalnya Ada Asam H2A Ini Model saja Tidak ada Asam H2A H2A Ini Larutan H2A Terionisasi Membentuk Kation H plus Sebanyak 2 buah Dan Ion A2 Min Sebanyak 1 buah Ini Koefisiennya 1 2 1 Nah Ini Misalnya Ada Kondisi Mula-mula Terionisasi Dan Akhir Reaksi Katakanlah Mula-mula Asam H2A Itu Sebanyak 4 mol Mula-mula Sebelum Terjadi Ionisasi Maka Ini Masih Kosong Ya Hasilnya Sebelah Kanan Ini Masih Belum Ada Kemudian Kalau Dia Terionisasi Sebanyak 0,5 mol Ya Dari 4 mol Terionisasi Hanya 0,5 mol Nah Ini Berlaku Ini Koefisiennya Ini 1 2 1 Ini berlaku Disini Kalau Ini 1 Ini 2 Kalau 0,5 Ini 1 0,5 Bagi 1 Wali 2 1 mol Ini 1 Koefisiennya Maka Ini 0,5 1 1 0,5 0,5 Oke Nah Pada Akhir Reaksi Pada Akhir Reaksi Ini Mula-mula 4 mol Terionisasi Setengah mol Ya Maka Ini Sisanya Adalah 3,5 mol Ya Kan Nah Sebelah Kanan Ini Yang Ini H Plus Sama A 2 Min Ini Pada Akhir Reaksi Ini Terbentuk Terbentuk Jadi Kita Tinggal Turunkan Saja 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Pada Akhir Reaksi Masih Ada 3,5 Mol H 2 A Kemudian Terbentuk Konsentrasi H Plus Sebanyak 1 Mol Dan A 2 Min 0,5 Mol Itu Nah Kembali Ke Alpha Ini Alpha Itu Mol Z Yang Terure Ini 0,5 Dibagi Mula Mula 4 Ini Kali 100% Berarti 0,5 Dibagi 4 Kali 100% Sama Sesungguhnya Dalam air Murni Juga Terdapat Ionisasi Terjadi Ionisasi H 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 Cil Yaitu Hanya 10 Pangkat Min 7 Molar 10 Pangkat Min 7 Mol Per Liter Ini Yang Terure Ionisasi Jadi Air H2 H 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 OH Min Mula-mula Katakanlah Ini Satu molar Mula-mula Sebelah Kanan Belum Ada Yang Terionisasi H H H Pangkat Min 7 Molar H H 10 7 10 clips Min 7 Juga Pada Akhir Reaksi Ya Mula-mula Satu Molar Terionisasi 10 pangat min 7 molar Berarti ini 1 min 10 pangat min 7 molar Masih banyak Ini kita turunkan saja 10 pangat min 7 Jadi pada akhir reaksi Terdapat H plus 10 pangat min 7 molar OH min nya juga 10 pangat min 7 molar Oke Nah Air ini Itu K nya Karena ini reaksi bolak balik Kesetimbangan Kita mengenal konstanta kesetimbangan KC nya Itu adalah konsentrasi H plus Ini Kali konsentrasi OH min Masing-masing pangat 1 Dibagi konsentrasi H2O Berlaku seperti ini Nah karena air adalah zat murni Konsentrasi air tidak berubah Sehingga tetapan kesetimbangannya menjadi Nah ini Ini juga tetap satu kan Ini menjadi ini Jadi K dari H2O K dari H2O Sama dengan Konsentrasi H plus Kali konsentrasi OH min Nah ini kita masukkan angkanya KW W itu water Sama dengan konsentrasi H plus Kali konsentrasi OH min H plus nya 10 pangat min 7 OH min nya 10 pangat min 7 Sehingga KW nya ketemu 10 pangat min 14 Jadi konstanta dari airnya 10 pangat min 14 Dari 10 pangat min 7 Kali 10 pangat min 7 Nah kemudian Seorang ahli Kimian Asal Denmark Ini Namanya Sorensen Ini Mengajukan konsep pH Atau derajat keasaman Untuk menentukan asam Atau bahasanya suatu unsur Atau senyawa kimia Dari sumber Wikipedia Seperti ini Nah Menurut Sorensen Ya P P kecil Didefinisikan sebagai Min log Ya P itu min log Jadi kalau Ada Jadi P nya ini min log Maka Kalau P X Ya min log X P Y Ya min log Y Nah P H Ya min log H plus Seperti itu Jadi P H Itu min log Konsentrasi H plus Konsentrasi ion H plus Jadi P H itu Min log H P X Min log X P O H Ya sama Berarti min log Konsentrasi ion O H min Seperti ini Ya P K W Ya min log konsentrasi Min log K W Oke Nah dalam air murni Kita tahu tadi H plus nya 10 pangat min 7 O H min nya juga 10 pangat min 7 Jadi Ini H plus nya H plus nya Di dalam air itu 10 pangat min 7 Jadi P H nya Ini Berarti min log 10 pangat min 7 Min log konsentrasi H plus Berarti sama dengan Min log 10 pangat min 7 Sama dengan 7 Jadi ini Asal dari Terminologi P H P H air 7 Dari sini P O H nya bagaimana Konsentrasi O H min nya 10 pangat min 7 Nah Berarti P O H nya Ya min log 10 pangat min 7 Sama dengan 7 P H nya 10 pangat min 7 Ulangi P H nya sama dengan 7 P O H nya juga 7 K W nya 10 pangat min 14 Ya kan K W nya Tadi di depan Sudah dibahas Maka P K W nya Min log 10 pangat min 14 Sama dengan 14 Ya Ini konsep Awal dari Istilah P H Ini Oke Nah K W Itu kan Konsentrasi H plus Kali konsentrasi O H min Ya kan Di depan tadi Di awal Jadi P K W Sama dengan P H Plus P O H Ini konsepnya Seperti ini Jadi P K W itu 7 Tambah 7 Jadi 14 Ini P K W itu 14 Min log K W Kaitannya dengan P Ya Ini konsepnya Sorensen Nah Pada asam kuat Nah pada asam kuat Asam kuat Itu terionisasi Sempurna Pada saat uji Larutan elektrolit itu kan Lampunya menyala Lampunya menyala Gelumpunya Banyak Jadi terionisasi Sempurna Alfanya sama dengan 1 Contohnya Asam sulfat Asam sulfat Ini asam sulfat itu Terionisasi menjadi H plus 2 buah Ini Dan sulfat 1 buah Jadi katakanlah Kalau mula-mula ini ada 0,01 molar Ini belum ada Terionisasi Sempurna Berarti semuanya Mula-mula 0,01 Terionisasinya Juga 0,01 Mular Ini 2 Ya Berarti 2 0,00 0,02 Kalau ini 1 Sini 2 Ini 0,01 Sini 0,02 Sini 0,01 Karena ini 1 Koeficienya kan Jadi pada akhir reaksi Ini Habis Mula-mula 0,01 Terionisasi 0,01 Kan habis Nah ini tinggal Diturunkan Karena ini bukan Bukan sisa Tapi Produk Hasil 0,02 Ini 0,01 Jadi perhatikan Konsentrasi H plusnya ini 2 x 10 Min 2 Atau 0,02 H plusnya 2 x 10 Min 2 Berapa pH-nya pH-nya Min log Konsentrasi H plus Yang berarti Min log 2 x 10 Min 2 Ya kan Kita tinggal Masukkan ini 2 x 10 Min 2 Berapa hasilnya 2 Min log 2 Ini Log 2 0,3 Ini Maka pH-nya berarti 2 Min 0,3 Sama dengan 1,7 Oke Seperti ini Nah Untuk asam kuat Karena terionisasi Sempurna ini H plusnya H plusnya Itu sama dengan A x M Ini M M M Molaritasnya Ini Ini A A nya A nya itu Valensi Dari asam Jadi ini 2 H plusnya Coefficient H plusnya itu Valensi Valensi asam Jadi ini H plusnya itu Sama dengan 2 Kali 0,01 2 Kali 10 Min 2 Oke Sedangkan M nya Molaritas Molaritas dari Asam Oke Misalnya ini Tentukan pH Asam nitrat Asam nitrat itu Asam kuat Ya 0,004 Molar Asam nitrat itu Terionisasi menjadi H plus Coefficientnya Satu Nitratnya Satu juga Nah Ini asam kuat Ini Harga Valensi Asamnya Satu Ini kan Satu Coefficientnya Satu Valensi Asamnya Satu juga Jadi A nya Valensi Asamnya Itu satu Maka Konsentrasi H plus Sama dengan A kali M A nya Satu M nya Ini 4 kali 10 Min 3 1 kali 4 kali 10 Min 3 Molar Ini pH nya Ya Sama dengan Min log konsentrasi H plus Ya kan Tinggal dimasukkan Ini 4 kali 10 Min 3 Min log 4 kali 10 Min 3 Hasilnya 3 min log 4 Min log Log 4 1 0,6 Berarti 3 Min 0 6 Sama dengan 2,4 Seperti ini Oke Misalnya lagi Ada soal seperti ini 10 cm 100 cm Kubik Dengan konsentrasi 0,5 Molar Larutan Asam Sulfat Ditambah air Hingga Volumenya 1000 cm Kubik Tentukan pH Larutan Setelah Diencerkan Ini Pakai Rumus Pengenceran Dulu V1 Nya 100 M1 Nya 0,5 M2 Nya Kita cari V2 Nya 1000 V1 Kali M1 Sama dengan V2 Kali M2 V1 Nya 100 M1 Nya 0,5 V2 Nya 1000 Jadi 100 Kali 0,5 Kali 1000 Kali M2 M2 Berarti Berapa ini 50 Dibagi 1000 0,05 Molar Ini Molaritas Setelah Pengenceran Nah Kita tahu Asam Sulfat Itu Seperti Ini Ya H plus Nya Itu Sama dengan A A kali M Ini A Valensi Asam Asam Sulfat Asam Kuat Jadi Tinggal 2 Kali M 2 Kali 0,05 Berapa 0,1 Atau 10 Pangkat Min 1 pH Min Log Konsentrasi H plus Sama Dengan Min Log 10 Pangkat Min 1 Sama Dengan 1 Seperti Ini Ya Ini pH Asam Kuat Bagaimana Dengan Basa Kuat Sama Dengan Asam Kuat Basa Kuat Terionisasi Sempurna Alfanya Sama Dengan 1 Terionisasi Sempurna Alfanya 1 Contoh Ini Kalsium Hidroksida Larutan Kalsium Hidroksida Itu Akan Terionisasi Menjadi Kation Ca 2 Plus Dan Ohaminya Sebanyak 2 buah Valensi Basanya 2 Ciri Dari Basah Kan Ohamin Ciri Asam H Plus Ciri Dari Basah Itu Ohamin Nah Katakanlah Ini Mula Mulanya 0,05 Molar Ini Belum Ada Karena Belum Mula Kemudian Terionisasi Sempurna Berarti Ini Juga Sama 0,05 Habis Terionisasi Semua Ini 1 Berarti 0,05 Ini 2 Berarti 2x 0,05 Atau 0,1 Molar Nih Terus Di Akhir Reaksi Ini Habis Ya kan Ini Tinggal Turunkan Saja Ya Seperti Ini Nah Sekarang Ini Konsentrasi Ohaminya 0,1 Atau 10 Pangkat Min 1 Ya Ohaminya Itu 10 Pangkat Min 1 Molar Nah Kita Cari PoH PoH Min Log Konsentrasi Ohamin Nah Ini Ohaminya 10 Pangkat Min 1 Jadi PoH Min Log 10 Pangkat Min 1 Jadi PoH Min Log 10 Pangkat Min 1 Ketemu 1 PoH Ya Kita Tahu PH Plus POH Dalam air Itu kan 7 Tambah 7 Sama Dengan 14 Jadi PH Plus POH Itu 14 Ya Sehingga PH Sama Dengan 14 Min POH Ya kan Dipindah Ruas Saja Ini Berarti POH Itu 1 PH Sama Dengan 14 Min 1 Ketemu 13 Ya Seperti Ini Jadi B untuk Basah Kuat Sama Seperti Asam Kuat POH Min Sama Dengan B Kali M Gimana B Adalah Valensi Basah B Itu Valensi Basah Oke Ini M 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 Kuat Ya Oke Contoh Tentukan PH Larutan BA OH 2x 0,003 M Nah BA OH 2x Terionisasi Menjadi BA 12 Dan OH Min Ini 1 Ini 2 Jadi Valensi Basahnya 2 Ya kan B Nya Itu 2 OH Min Konsentrasi OH Min Itu B Kali M B Nya 2 M 0,003 Berarti 2x3x10 Min 3 0,003 Itu 3x10 Min 3 Maka Ini 6x10 Min 3 Molar OH Min Maka POH Min Log Konsentrasi OH Min Oke Jadi Tinggal dimasukkan Min Log 6x10 Min 3 Sama Dengan 3 Min Log 6 Log 6nya 0,78 Maka Tinggal dimasukkan 3 Min 0,78 Ketemunya 2,22 Ini POH Kita Tahu PH PLUS POH 14 PH 14 Min POH Sehingga PH 14 Min 2,22 Ketemu 11,78 Ya Contoh soal 0,4 gram NOH MR 40 Dilarutkan Dalam air Hingga Volume Larutannya 500 cm Kipik Hitung PH Larutan Kita Hitung dulu Konsentrasi NOH Kita Tahu Molar Itu Mol Per Liter Atau Gram Per MR Kali 1000 Per Volumenya Gram 0,4 MR 40 Volumenya 500 Tinggal Masukkan 0,4 Dibagi 40 Kali 1000 Per 500 Ketemu 0,02 Molar Nih NOH Itu Bahasa Kuat Nih Jadi B B Nya 1 N NOH Itu Terinusiasi Menjadi NA Plus Sama OH Min Jadi B Nya Satu Ini N Konsentrasi OH Min Sama B M 1 Kali M M Nya Tadi 0,02 2 Kali 10 Min 2 1 Kali 0,02 Nah POH Min Log Konsentrasi OH Min Jadi Kita Masukkan OH Min 2 Kali 10 Min 2 Min Log 2 Kali 10 Min 2 Ketemunya 2 Kali 10 Ulangi 2 Min Log 2 Log 2 0,3 Maka POH 2 Min 0,3 Sama Dengan 1,7 Kita Tahu PH Plus POH Itu 14 Jadi PH Nya Sama Dengan 14 Min POH Jadi 14 Min 1,7 Ketemu 12,3 Oke Demikian Untuk Kita Menghitung PH Asam Kuat Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 5 5 6 7 8 10 14 16 16 16